Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo membantah jika penundaan sidang etik Brikjen Hendra Kurniawan adalah upaya mengelur-elur waktu. Polri maunya cepat, kita maunya segera cepat mungkin kali ini untuk kita tuntaskan. Tapi kendala-kendala non-teknis seperti sakit-sakit, kan tidak mungkin untuk dipaksakan. Yang tidak mungkin dihadirkan dalam kondisi sakit. Sama, itu hak dari semua tersangka, semua terdakwa ketika akan dihadirkan dalam suatu persidangan, kemudian dalam pemeriksaan, pasti akan ditanyakan oleh hakimnya, apakah Anda dalam kondisi sehat, sehat jasmani maupun sehat rohani. Itu sebagai syarat material, syarat formil yang harus ditanyakan pertama kali. Komponas menilai alasan penundaan sidang etik ini masih masuk akal karena penuntut berwenang memanggil saksi dan jika tidak bisa hadir, penuntut berhak menunda sidang. Persoalannya itu. Alasannya ya, sementara dalam pantuan Komponas ya masuk akal. Karena memang penuntut berwenang memanggil saksi dan menghadirkan saksi itu adalah penuntut. Nah, di depan sidang komisi kode etik, jangan sampai sidang kode etiknya sudah dibuka, saksi yang dimaksud tidak bisa dihadirkan. Komisi kode etik Polri terus menggelar sidang etik secara maraton terhadap polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kini, sisa tiga orang tersangka klaster Obstruction of Justice dan dua orang tersangka klaster kasus pembunuhan Yosua. Tiga tersangka Obstruction of Justice, antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arief Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Sedangkan tersangka pembunuhan Yosua, yaitu Barada Eliezer dan Brig Kariki yang belum menjalani sidang etik. Demi Uputan, Kompas TV